Sempat buron pelaku pembunuhan sadis terhadap seorang karyawati perusahaan catering yang jasadnya dibuang di semak-semak Gunung Pati, Semarang, Jawa Tengah, dibekuk polisi. Motif pun mencuat, pelaku dan korban diduga memiliki hubungan cinta terlarang. Tersangka mengakui bahwa tersangka yang melakukan pembunuhan pada korban. Teka-teki siapa dalam pembunuhan sadis terhadap seorang perempuan di Semarang, Jawa Tengah yang jasadnya dibuang begitu saja di semak-semak, terungkap sudah. AS dibekuk Resmo Polrestabes Semarang setelah sempat buron beberapa hari pasca penemuan jasad karyawati perusahaan catering di semak-semak yang menggegerkan warga. Kita lakukan upaya penyelidikan, mendapat informasi bahwa ada salah satu yang kita curigai. Setelah anggota melakukan penusuran, kemudian kita ketahui bahwa yang bersangkutan naik kapal laut. Setelah siapa, kini apa motif pelaku tega membunuh perempuan yang rencananya akan melaksungkan pernikahan dalam hitungan hari ini pun mencuat. Mulai dari urusan uang hingga jalinan cinta terlarang antara korban dan pelaku. Pelaku diduga adalah kekasih gelap korban. Korban datang ke pelaku untuk memutuskan hubungan asmara keduanya. Di saat yang sama, korban juga menagi sejumlah utang yang dipinjam oleh pelaku. Pelaku tak terima dan jadi gelap mata hingga menghabisi korban. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya pelaku terancam pasal berlapis penganiayaan berujung pembunuhan, dengan ancaman hukuman seumur hidup hingga hukuman mati. Damar Sinuko, Semarang, Jawa Tengah.